Pemirsa momen hari buruh merupakan momen bagi para pekerja buruh pabrik di sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun momen hari buruh tidak bagi buruh harian lepas yang ada di Kota Kuala Tunggal, sebab hingga saat ini pendapatan buruh grobak tidak menentu. Hari buruh 1 Mei tahun ini terdapat berbagai kegiatan momen hari buruh yang selalu diperingati, baik pemerintah Kabupaten maupun pemerintah provinsi. Momen seremonial belaka yang dianggap tidak menyentuh terhadap momen hari buruh ini, salah satunya para buruh harian lepas yang ada di Kota Kuala Tunggal, bahkan hingga saat ini nasib mereka kian tak menentu. Karena sepi muatan barang yang menggunakan jasa grobak mereka, tak hayal terlihat para buruh grobak duduk di grobak mereka sembari menanti masyarakat yang ingin menggunakan jasa grobak mereka. Salah satu buruh grobak, Anwar mengatakan sejak pagi hari hingga siang hari sepi angkutan grobak yang menggunakan jasanya. Bahkan sejak belum ada yang menggunakan jasa grobaknya dan momen hari buruh ini harapan besar ditaruhkan kepada pemerintah Kabupaten, terkhusus adanya perhatian lebih dari pemerintah karena di usia yang tidak muda lagi, hanya profesi seperti ini yang dapat ia tekuni guna memenuhi kebutuhan keluarga di rumah. Kota Kuala Tunggal, bahkan sepi ini karena memang angkutan barang tidak demuat itu juga? Barang tidak ada juga, tidak juga, tak ada semua ditaruhkan semua ditaruhkan kebutuhan, sudah ada gerobak sendiri ya? Mungkin kita selaku yang sering mangkalnya hampir puluhan tahun ini mungkin harapannya ke pemerintah sudah apa? Kalau di momen ini kan momen hari buruh ini satu men, mungkin apa harapan ke pemerintah? Harapan ke pemerintah sudah diperhatikan sebagai buruh ini kan? Ya, yang kedua itu bisa apa ya? Kadang-kadang yang kedua itu masyarakat ini kan dari buruh ini kan dari buruh ini kan? Sekarang ini harapan itu sudah diperhatikan lah sebagai buruh ini ya? Hal senada juga dikatakan Gunanto ia sebagai buruh gerobak yang telah puluhan tahun menekuni profesi ini namun baru dua tahun terakhir ini sepi angkutan gerobak yang menggunakan jasanya terkhusus jika mangkal di pelabuhan Tanggora, Joulu tak hayal guna memenuhi kebutuhan keluarga ia terpaksa menjadi buruh angkut barang di pelabuhan Tanggora, Joulu Pada momen hari buruh 1 Mei ini setidaknya pemerintah kabupaten turun memperhatikan nasib para buruh gerobak sehingga mendapatkan penghasilan tetap karena saat ini penghasilan atau pendapatan buruh gerobak tidak menentu atau cenderung sepi masyarakat atau toko yang menggunakan jasa gerobak mereka Mungkin pendapatan kita kalau sekarang ini kayak mana bang? Kalau sehari ini bisa mengantongi berapa kalau untuk duit? Kalau sekarang ini paling besar 100 ribu dapat lah bang Kalau itu pun kalau ada ini sudah 3 hari ini Kadang-kadang tidak kati dalam sehari ini ya Kadang-kadang tidak ada lalu, baru 2 hari ini ada kerjaan Mungkin kalau di momen hari buruh ini harapan kita ke pemerintah seperti apa bang? Kalau untuk buruh-buru gerobak? Ya harapan kami sebagai buruh gerobak nih sebagai harian lepas Ya kami itu mohon ada pembinaan dari pemerintah bagaimana supaya kami ini bisa punya penghasilan tetap gitu bang Kalau sekarang ini tidak ada tetap bang ya? Tidak ada tetap yang bisa tetap gitu bang Kalau kita sekarang ini untuk menyiasati supaya ini Kalau sekarang ini kita ada juga kerja bangunan atau seperti apa bang Yang buruh-buru apa untuk menyukupi kebutuhannya? Ya sebagian teman-teman itu ada yang ikut kerja bangunan Mungkin ada tempat lain kerja bangunan Kira-kira ini kita yang lepas banget aja Ada terikat kita Bungkar muat juga dibantu ya Bungkar muat lain di paret kopong atau dimana gitu Kontributor BTVR Yusuf melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kira-kira-kira Kira-kira Kira-kira Kira-kira